Ya Maryamu uqnuti li robbiki wasjudi warka'i ma'arroki'in Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk Bu, perhatikan Bu, Siti Maryam itu menjadi orang pilihan bukan gratis Ya Bu ya, bukan ujuk-ujuk jadi orang pilihan Bener gak Bu? Paham ya maksud saya ya? Bukan tiba-tiba jadi orang pilihan Menjadi orang pilihan itu berkat usahanya yang gigih Berkat kesalahannya yang tinggi Berkat keikhlasannya yang sangat dalam Baru dia menjadi orang pilihan Allah Paham ya Bu ya? Bu ada dua pendapat Apakah orang pilihan ini langsung Allah SWT tentukan? Siapapun dia Allah SWT berhak untuk menentukan orang itu sebagai pilihannya Atau enggak orang pilihan itu akan dipilih oleh Allah setelah memang orang itu menunjukkan kelayakan dirinya Dalam bahasa Falsafahnya dua Apakah Menjadi orang pilihan itu adalah pemberian daripada Allah Wahbi Atau ikhtisabi Iktisabi itu maksudnya dia berusaha maksimal Menjadi orang pilihan Allah itu ujuk-ujuk Allah SWT tentukan Tanpa melihat kualitas orang itu Atau sebetulnya dia sudah tunjukkan kualitas dirinya Usahanya Kesalahannya Ketaatannya Setelah dia luar biasa hebat Allah SWT kemudian memilihnya Nah ibu-ibu semua utusan Allah siapapun Utusan Allah Nabi utusan Allah Rasul utusan Allah Para awliya kakasih Allah Itu tidak ujuk-ujuk Allah SWT pilih Dirinya sendiri Yang asalnya memiliki kualitas yang hebat Baru kemudian Allah pilih Allah tidak memilih orang sembarangan Tetapi Allah memberikan Memilih orang karena memang Kualitas orang itu layak untuk dipilih Faham ya ibu ya Manusia kalau milih orang Kadang-kadang tidak melihat kualitas Melihat apa ibu? Melihat kakain Bener kan? Oh ini mah saudara saya Ini mah teman saya Oh ini mah partai saya Oh ini mah orang Kelompok saya dipilih Betul kan? Allah apakah punya kelompok? Allah apakah punya partai? Enggak Allah SWT memilih berdasarkan apa? Berdasarkan memang kualitas orang tersebut Siti Maryam dipilih oleh Allah Karena memang kualitasnya luar biasa Sayyidah Fatimah dipilih oleh Allah Karena kualitasnya yang luar biasa Kualitas itu menyebabkan dia dipilih oleh Allah Bu kalau kita pengen dipilih oleh Allah menjadi orang baik Menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Menjadi orang yang benar-benar dekat dengan Allah Syaratnya apa bu? Kualitas diri kita dong Allah tidak bilang Eh karena kamu bangsa bin syahab dipilih Enggak Eh karena kamu asgaf dipilih Enggak Eh karena kamu huta barat dipilih Enggak Betul kan bu? Kasian yang gak ada family itu Eh karena kamu wirahadi kusuma dipilih Enggak Betul kan bu? Enggak Allah memilih karena Kualitas Mau syahab, mau asgaf, mau wirahadi kusuma Mau huta barat, mau raja guguk Enggak ada urusan dengan Allah Betul kan bu? Yang urusan dengan Allah adalah Kualitas dong Apapun silahkan Itu memang cuman Status sosial Bukan status bahkan itu namanya apa Identitas sosial saja Kualitas diri kita dong Siti Maryam dipilih karena memang kualitasnya yang bagus Di antara kualitas Siti Maryam itu Coba ibu lihat apa Ya Maryam Wahai Maryam Taatlah kepada Tuhanmu Sujudlah dan ruku'lah bersama orang-orang yang Ibu perhatikan ya Ketika Allah menyebut Siti Maryam Taatlah, ruku'lah, sujudlah dan seterusnya Itu Siti Maryam sudah jadi orang hebat loh Bukan belum dipilih Setelah dia dipilih pun Allah masih bilang apa Taatlah pada Tuhanmu Setelah dipilih Setelah disucikan pun Allah masih bilang Lukuklah, sujudlah, taatlah Artinya apa bu? Artinya Pertama-tama Bahwa memang sejak dulu Siti Maryam sudah begitu Sebelum Allah deklarasikan itu Dia sudah begitu Sejak pertama Setelah dideklarasikan Allah subhanahu wa ta'ala Lebih tekankan lagi Setelah kamu dipilih Bukan berarti kamu kemudian Ongkang-ongkang kaki Setelah kualitas dirimu Diakui oleh Allah Jangan ongkang-ongkang kaki Itu maksudnya Jangan setelah Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Oh kamu itu hebat Kamu itu dipilih Ah sudah deh Berarti sudah dapat tiket ke syurga Oh enggak Justru itu adalah satu isyarat Bahwa kamu harus lebih baik Dari sebelumnya Mudah-mudahan Allah itu Mengakui kita ini orang mu'min Insya Allah Benar enggak Mudah-mudahan Allah itu mengakui kita orang Mu'min Bukan berarti Setelah Allah mengakui kita orang mu'min Kita ongkang-ongkang kaki Benar enggak bu Mudah-mudahan Imam Ali Saidah Fatimah Mengakui kita ini sebagai syiahnya Bukan berarti Setelah itu kita Ongkang kaki Kita minta Saidah Fatimah Mengakui kita sebagai syiahnya Kita minta Imam Ali Mengakui kita sebagai pengikutnya Kita minta Imam Hussein A.S. Mengakui kita sebagai pengikut setianya Benar enggak? Itu yang kita minta kepada Allah Karena Nabi bersabda Ya Ali Antawasyiatukahumul faizun Hai Ali Engkau dan syiahmu adalah orang-orang yang selamat Ya Ali Antawasyiatukahum khairul bariyah Hai Ali Engkau dan syiahmu adalah Makhluk pilihan Allah yang terbaik Ya mudah-mudahan kita diakui Benar enggak bu? Bukan berarti setelah diakui Kita Oh enggak Kita harus lebih hebat loh Lihat aja tuh Siti Maryam Dipilih oleh Allah Disucikan oleh Allah Terus Allah bilang apa? Oknuti li robbiki Taatlah kamu kepada Tuhanmu Sebelumnya Siti Maryam sudah sangat Sebelumnya Siti Maryam sudah banyak sujud dihadapan Allah Sebelumnya Siti Maryam sudah banyak ruku dihadapan Allah Tetapi tetap saja Allah bilang Warka'i ma'arraki'in Faham ya bu ya? Subhanallah Berarti ibu-ibu dua yang kita pelajari Satu Kalau ingin menjadi orang Yang Dihargai oleh Allah Dipilih oleh Allah Walaupun mungkin tidak seperti Siti Maryam dan Siti Fatima Syarat pertama Kualitas diri kita Harus kita benahi Dengan sebaik-baiknya Benahi kualitas diri kita Bisa enggak ibu Membenahi kualitas diri kita? InsyaAllah Berakit-rakit dahulu Eh Salah dong Berenang-renang dahulu Saya cuman ngetes ibu aja Bu sakit-sakit dahulu Susah-susah dahulu Enggak apa-apa Membenahi jiwa itu Membenahi Meningkatkan kualitas diri itu Susah Paling susah itu Belajar ikhlas Enggak bu Belajar rido Apapun yang datang dari Allah Susah itu bu Paling susah itu Adalah Pasrah kepada Allah Dalam segala hal Terutama Dalam hal keimanan Saya kasih contoh Hadis menyatakan bahwa Sayyidah Fatimah itu adalah wanita terbaik Dalam benak kita Oh ada yang lain dong Lebih baik Masa istri Nabi Tidak lebih baik Daripada Sayyidah Fatimah Kan istri Nabi Dalam benak kita Ada sebagian istri Nabi itu Yang lebih mulia Daripada siapapun Tiba-tiba ada hadis Mengatakan Siti Fatimah lebih mulia Kalau kita bilang Saya Pasrah Kepada Allah Ikhlas Kepada Allah Maka saya akan dahulukan Hadis tersebut Daripada perasaan saya Susah itu bu Susah sekali Masalah keyakinan Adalah sesuatu yang sangat sulit Atau contoh lain Hadis mengatakan Ya Ali Anta wa shiatuka Humul faizun Ya Ali engkau dan shi'ahmu Adalah orang-orang yang Lulus Nabi menyebutkan Kalimat shi'ah Shi'ah itu artinya Pengikut Al-Quran juga Ketika menyebut Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu shi'ah Nabi Ibrahim itu Adalah pengikut Nabi Nuh Ya Allah sampai mengatakan Wa min shi'atihi Di antara shi'ahnya Pengikutnya Nabi Nuh Adalah Ibrahim Allah menyatakan Hasrah kepada Allah Kan kualitas diri kita Pasrah kepada Allah itu Bukan hanya masalah musibah Ikhlas itu bukan hanya Karena musibah Dalam benak sebagian orang Yang artinya pasrah dan ikhlas itu Kalau dia terkena musibah Dia cuma Ikhlas aja Sakit Ya ikhlas Dapat musibah Ya ikhlas Bu kalau hanya itu Binatang juga bisa ikhlas Bener Binatang itu gak pernah ngeluh Kalau dia sakit Bener gak bu Pernah denger kucing ngeluh Enggak Enggak pernah binatang ngeluh Sakitnya Kalau ikhlas itu Hanya karena musibah Hanya karena musibah Ibu-ibu Memang bagus Tetapi belum Belum tinggi Ikhlas yang paling tinggi itu adalah Ketika dia berkata begini Inna sholati Wa mahyaya Wa ma mati Inna sholati wa nusuki Wa mahyaya Wa ma mati Laih rabbil ala Sholatku karena Allah Ikhlas karena Allah Seluruh ibadahku Ikhlas karena Allah Hidupku Ikhlas karena Allah Matiku Ikhlas karena Allah Bu yang namanya hidup ini apa bu? Yang namanya hidup bukan hanya musibah Yang namanya hidup Aqidah Hidup Keseharian kita di dalam menjalankan perintah Allah Adalah itu kehidupan kita Bergaul kita dengan manusia Ibadah kita kepada Allah Itulah totalitas hidup kita Totalitas hidup kita Kita pasrahkan kepada Allah Itu cara kita meningkatkan kualitas diri kita Meningkatkan kualitas diri itu Artinya Aqidah kita harus benar Ibadah kita di hadapan Allah Juga harus Benar Dan kita pasrah sama Allah Sami'na Ibu perhatikan Allah Berfirman kepada Siti Maryam Ukunuti Li Rabbiki Patuhlah engkau kepada Tuhanmu Setelah Siti Maryamnya hebat Setelah Siti Maryam dipilih dan disucikan Artinya Kalau manusia sudah Merasa Alhamdulillah Dekat dengan Allah Kalau dia sudah diangkat menjadi orang mu'min Maka seharusnya Yang dia lakukan Terus meningkatkan kualitas dirinya Tidak boleh Merasa Taken for granted Maksudnya Aman-aman saja Ah udah jaminan deh Jamin Udah pake jilbab Jamin Bagus Udah pengajiannya rutin Jamin Bagus Oh enggak Enggak Oh saya mah udah hatam Quran 10 kali Jamin Enggak ada Saya sudah puasa Senin kemis Jamin Enggak Saya sudah bisa puasa Puasanya Puasa Daud Enggak bu Saya sudah bangun masjid Udah jamin Enggak Kapan orang itu Betul-betul merasa Sudah aman Ibu Hah Eh ya Kalau sudah masuk syurga Belum merasa aman Jangan merasa Ah insya Allah Nanti kalau saya sudah mati Aman saya Tambah mati Tambah Tambah Tidak aman Di dalam Subhanallah Jadi ibu-ibu Ayat ini mengajarkan kepada kita Kita belajar gitu Ternyata Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Sudah Menerima kita Sebagai orang Mumin Maka Kewajiban kita Berikutnya adalah Meningkatkan Diri kita Kepada Kualitas yang Lebih baik Sayyidah Sayyidah Fatimah Ketika sudah dipilih Oleh Allah Menjadi orang yang Terpilih Tambah Tinggi Bahkan Nabi Muhammad S.A.W. Ketika sudah dipilih Oleh Allah Tambah Tinggi Imam-imam yang lain Juga begitu Kan pernah Rasulullah S.A.W. S.A.W. Ditanya Ketika Nabi Selalu Beribadah Kepada Allah Ketika Nabi Tidak henti-hentinya Beribadah Kepada Allah Ketika Nabi Sampai Al-Quran Kan mengatakan Taha Ma'anzalna Ma'anzalna Ilaikal Qur'ana Litasqa Wahai Muhammad Aku tidak turunkan Al-Quran ini Mendatangkan Wahyu ini Memberikan Kepadamu Agama ini Sedemikian Lupa Sampai Engkau itu Menyusahkan Dirimu Nabi itu Katanya Kalau sholat Ibu Lama Kadang-kadang Rukuknya Satu jam Kunutnya Lama Nabi itu Kalau kunut Lama Sampai Kakinya Bengkak Al-Quran Katakan Taha Ma'anzalna Alayikal Qur'ana Litasqa Taha Kami tidak turunkan Al-Quran Kepadamu Agar engkau Merasa Nyulit-nyulitkan Bangkak Sampai disebutkan Dalam Riwayat Bengkak Nabi itu Kalau nangis Orang bilang Sembab Memang Kalau orang Ingin melihat Siapa itu Nabi Muhammad S.A.W Lihatlah Ketika dia Beribadah Kepada Allah Pada Waktu itu Dia berbeda Dengan Saat Dia bersama Manusia Siang hari Nabi Muhammad Ngurusin Orang Yang ada Masalah Apapun Datang Kepadanya Masalah Keluarga Datang Nabi Muhammad Masalah Anak Datang Keluarga Nabi Muhammad Enggak ada Duit Datang Nabi Muhammad Perempuan Mau ngadu Suaminya Datang Nabi Muhammad Siang hari Sibuk Nabi Muhammad Ngurusin Orang Tapi Kalau sudah Malam Nabi Muhammad Bersama Allah Kalau orang Ingin Lihat Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'alihi Wasallam Lihatlah Ketika Dia bersama Allah Beda Dia dengan Siapapun Nah Ketika Nabi Muhammad Begitu Intensnya Begitu Hebatnya Nabi Muhammad Berdiri Di hadapan Allah Sampai Katanya Kadang-kadang Ada riwayat Bilang Kadang-kadang Waktu dia Sholat Itu dia Angkat Kakinya Bukan Angkat Kakinya Satu Terangkat Satu Berdiri Bukan Maksudnya Dia Jinjing Kakinya Jinjing Kakinya Begitu Kata Riwayatnya Kadang-kadang Kalau dia Kunut Lama Dia doa Dia nangis Sampai Sembab Dia ruku Dia sujud Lama Sampai Kakinya Bengkak Sampai Turun Firman Allah Lalu Pernah ditanyakan Kepadanya Ya Rasulullah Kenapa Engkau Begitu Begitu Sulitnya Begitu Susahnya Engkau Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus Nabi Muhammad Nabi Muhammad Bilang apa Afala Akunu Abdan Shakura Memang Dosa Engkak Nabi Muhammad Disucikan Oleh Allah Sangat Suci Tidak Ada Siapapun Yang Lebih Suci Dibad Nabi Muhammad Tidak Ada Dosa Satu Titik Dosa Nabi Muhammad Tingginya Di sisi Allah Tidak Bisa Terlukis Dengan Kata-kata Malaikat Jibril Pun Tidak Bisa Sampai Kepada Ketinggian Nabi Muhammad Tidak Ada Satu Titik Pun Dosa Nabi Muhammad Terus Nabi Muhammad Bilang Dengan Semua Kelebihan Yang Allah Berikan Kepada Aku Pantaskah Aku Tidak Bersyukur Kepada Tuhan Yang Nabi Muhammad Lakukan Adalah Berusaha Menjadi Hamba Yang Benar-benar Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syukur Yang Gimana Yang Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Maksudkan Itu Kita Tidak Faham Tingkatan Syukur Yang Apa Wallahu Ta'ala Alam Bissawab Kata-kata Kita Tidak Mampu Melukiskan Apa Yang Dikatakan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi 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 Kesimpulannya Begini Kesimpulannya Dari Ayat Yang Kita Pelajari Ini Pertama Kalau Siti Mariam Adalah Orang Yang Dipilih Oleh Allah Maka Sayyidah Fatimah Zahra Alayhi Sallam Tidak Sulit Untuk Kita Fahami Adalah Wanita Pilihan Allah Dan Dia Adalah Wanita Yang Terbaik Alam Semesta Itu Satu Kedua Kalau Siti Mariam Bisa Berbicara Dengan Malaekad Tidak Sulit Untuk Kita Fahami Sayyidah Fatimah Juga Berbicara Dengan Malaekad Yang Ketiga Kalau Orang Sudah Dinyatakan Oleh Allah Menjadi Orang Hebat Justru Setelahnya Dia Akan Lebih Meningkatkan Kualitas Dirinya Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Yang Keempat Untuk Menjadi Orang Hebat Itu Bukan Pemberian Ujuk-ujuk Daripada Allah Tetapi Merupakan Sebuah Usaha Yang Dilakukan Oleh Manusia Itu Sehingga Melayakkannya Menjadi Orang Pilihan Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Allah Memberikan Kepada Kita Kemampuan Untuk Memahami Aida Suci Al-Quran Dan Kita Belajar Dari Situ Untuk Bisa Meningkatkan Kualitas Diri Kita Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh